Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hadip reton di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman teman ini ada sebuah gulungan dinamo yang saya gulung kemarin ya Untuk proses gulungnya sengaja tidak saya rekam Namun kalau teman teman mau tau cara gulungnya Teman teman bisa lihat video sebelumnya itu sudah ada caranya Caranya sama persis Nah ini yang membedakan adalah ketebalan keren ini teman teman Nah ini ketebalan keren dinamo pangereng ini adalah 28mm ya 28mm Sedangkan kawat yang kita gunakan adalah 0,35 Nah kalau yang video tutorial sebelumnya itu Dia diameter atau tebal kerennya itu 21mm Sedangkan kawat email tembaga yang kita gunakan itu adalah 0,25 Jadi perbedaannya itu Dari sisi tenaga jelas lebih kuat ini Karena ini untuk mesin cuci kapasitas 10 atau kapasitas 12kg ya Nah ini sudah saya gulung ulang Nah ini mau kita tes performa berapa ampernya ya Nah untuk datanya berapa lelitanya jumlah gulungannya Nanti saya sertakan dalam video Atau nanti saya sertakan dalam deskripsi video Oke lanjut saja langsung kita rakit ya teman teman Oke untuk proses rakitnya Pertama-tama kita pasang ini dulu teman teman ya Bentar ini saya sisihkan dulu biar enak Nah pertama-tama kita masukkan rotor ke tempatnya dulu Nah pastikan lancar seperti ini ya Oke kalau sudah kita masukkan ini ke tempatnya Kita masukkan kabelnya dulu teman teman Berisik karena tempatnya di pinggir jalan ya teman teman Oke seperti ini kita masukkan Nah ini baru kita Hati-hati jangan sampai kena kawat tembaganya Sambil kabelnya ditarik Oke seperti ini ya Nah ini kita paskan ke tempatnya Oke kalau sudah pas Ini kita masukkan Kita pasang tutupnya Kita pasang tutupnya Nah kalau buatnya sudah kepasang semua kita tes dulu seperti ini ya diputar tangan dia harus Terus ringan seperti ini ya Nah kalau diputar tangan dia berat Teman teman buka lagi bautnya Pasti ada yang enggak pas entah itu lakarnya atau posisi bautnya Kalau ringan ini berarti sudah oke Nah sekarang kita mengutas ember Nah sebelum kita tes ember ini kita kasih solasi kertas ya supaya kelihatan berputar enggaknya Nah ini kita taruh sini Nanti kelihatan ya berputar enggaknya Biar kelihatan teman teman Nah ini kita taruh sini Nah kemudian kita pasangkan kapasitor Di kabel warna hijau dan merah Kita memakai kapasitor 6 mikro farad ya Jadi untuk gulungan saya saya lebih suka memakai kapasitor 6 mikro farad Oke sini Kemudian kabel biru ini kita Jadikan kabel pasa atau kabel netral Nah ini untuk kabel merahnya Ini kita dapatkan kabel merah juga Nah ini bisa dipulai balik untuk merah dan hijau Oke saya atur dulu supaya teman teman Kelihatan ampernya berapa Oke untuk kabel apa tangan ampernya kita taruh di kabel biru ya Seperti ini Bentar supaya teman teman juga kelihatan Oke teman teman perhatikan putaran sama ampernya ya Ini mau kita colokkan ke listrik lain lain Kita pegangin dulu Oke ampernya Ampernya sangat bagus sekali teman teman 0,4 ya Ya kelihatan ya 0,4 ya Jadi ini bisa dipastikan tahan panas dan tahan banting Bagus sekali ini 0,4 Nah oke ini memakai kawat 0,35 ya Oke sekarang kita Pindah karena ini gulungan saya bisa dibulak balik ya Arah putarannya Oke ini kita kabel merahnya kita pindah ke kabel hijau Nah ampernya berapa Nah ampernya berapa Arah putarannya berlawan kayak tadi Oke kita nyalakan Oke Jadi ampernya 0,4 ya Bahkan bisa sampai 0,3 teman teman Ini sangat bagus sekali teman teman ya Oke 0,35 Ya 0,35 0,4 ini sangat bagus sekali Kekuatannya juga bisa diandalkan ya teman teman Oke itu tadi Tes performa dan uji kualitas dari dinamo pengering kapasitas 10 kg Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya